Intro 18 orang remaja yang terlibat aksi perang sarung hingga viral di media sosial mendapat pembinaan dari Forkopim Campaseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Jumat sore 15 Maret kemarin bahkan para remaja ini berjanji langsung dihadapan orang tua mereka untuk tidak mengulangi hal serupa yang dapat berakibat fatal Forkopim Campaseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat melakukan pembinaan kepada 18 orang remaja yang terlibat aksi perang sarung di Jalan Raya Bandung-Cerebon, kawasan Paseh Belasan remaja yang aksinya terekam kamera pengawas CCTV hingga viral di media sosial ini digumpulkan di Aula Kecamatan Paseh yang dihadiri juga para orang tua masing-masing pada Jumat sore 15 Maret kemarin Ke 18 remaja yang terlibat aksi perang sarung diberi pembinaan yang kemudian meminta maaf kepada orang tua masing-masing untuk tidak melakukan hal serupa Bahkan diantaranya ada yang menangis hingga sujud di kaki orang tuanya lantaran menyesali perbuatannya Perang sarung yang terjadi di Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang kami telah mengundang para remaja tersebut beserta orang tua untuk dilakukan pembinaan dan penasihati kepada para remaja tersebut dan para remaja tersebut berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan juga mereka mengaku menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para remaja tersebut harapannya ke depan tentunya di bulan suci ramadhan ini mari jaga keamanan ketertiban agar pelaksanaan bulan suci ramadhan diberima oleh Allah SWT Diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat memberi efek jerah dan para remaja sadar bahwa aksi yang dilakukan dapat merugikan diri sendiri dan membahayakan orang lain Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan